Intro Oke, balik lagi di Cooking Time bersama Cook and Back City by Electronic City Tadi kita udah bikin adonan krak-kelangnya, udah bikinin adonan atasnya Nah, sambil kita nunggu dia di freezer, kita mau bikin adonan shoe-nya Jadi, kalau adonan susunya itu, kita campurin dulu nih si liquid-nya Jadi, ada susu sama air, jadi ini kita campurin dulu Sama, kita bawa sugarnya, kita mau masak di atas api Ini, kita mau panasin sih susunya, masukin aja semuanya gula Terus, pakai garam sedikit, sama butter-nya Nah, ini kita nyalain aja di apinya medium too low Jadi, nggak usah terlalu panas Nah, ini kita mau biarin si butter-nya melted sama si gulanya udah meleleh Kita sampai dia boil, sampai dia mendidih Nah, ini kenapa harus sampai mendidih? Karena kita mau lemak dari butter-nya itu kecampur di sama liquid-nya Karena kalau susu sama air itu kan sama lemak, dia susah untuk menyatu Jadi, ini kita make sure boil supaya dia tetap kecampur Oke, kalau dia udah mendidih Bisa dimatiin dulu apinya Terus, kita masukin tepung terigunya Nah, kalau dia udah mulai kecampur, kayak begini Kita nyalain lagi apinya di api kecil aja Kita masak, kita mau dia ini, si adonannya ini Kadar airnya berkurang Jadi, make sure udah sampai bawahnya agak kecoklatan Nah, udah sampai kayak gini Ini berarti kita udah bisa matiin apinya Terus, kita pindahin ke bowl supaya dia agak lebih adem adonannya Oke, ini aku pindahin ke dalam mixing bowl Nah, untuk telurnya Kita kocok lepas aja dulu sambil dicampur sama vanila ekstrak Biar dia gak begitu bau telur Ini kita kocok lepas dulu aja Oke, kalau udah, ini kita pasang lagi biternya Nah, ini kita mix dulu sedikit Supaya dia ngeluarin udara si panasnya tadi Jadi tunggu agak dia, suhunya turun dulu Oke, udah kayak begini Bisa dimatiin dulu mixernya Kita kumpulin lagi dia di tengah Kita masukin telurnya itu Jangan langsung sekaligus, tapi sedikit-sedikit dulu Udah gini, kita mixer lagi Ini kita lihat dulu konsistensinya Kalau dia udah Caranya adalah Kalau kita turunin begini Dia sudah membentuk huruf V Nah, ini kan udah nih Ini kurang sedikit lagi Jadi ini aku akan tambahin telurnya sedikit lagi Baru kita bisa piping ke adonannya Kedalam piping bag Sedikit lagi aja Oke, terus kita mixer lagi Oke, ini udah Adonannya Jadi kalau kita turunin Dia udah membentuk huruf V Nah, ini bisa kita langsung pindahin ke Piping bag Sebelumnya jangan lupa Panasin dulu ovennya di 180 derajat ya Karena kalau kuesus itu Dia harus dipanahin Udah dalam kondisi Ovennya panas Ini kita boleh ambil Tray-nya Ini aku pakai cetakan makarun Jadi dia ada bulet Udah langsung ada buletannya Kita bikin yang imut-imut aja Bikin yang kecil-kecil aja Oke Ini udah Udah di pipe Yang bulet aja Tapi kalau misalnya teman-teman Di rumah adanya yang Muzzle-nya Terus kuitnya bentuknya bintang Itu juga gak apa-apa Bisa dipakai itu juga Kita ini udah Adonannya Nah, sekarang kita ambil Yang Atas yang tadi Oke Oke Ini aku pakai cookie cutter Yang bolongannya kecil Kurang lebih Boleh lebih kecil Boleh lebih gede Dari ukuran si adonan susnya Ini kalau udah kayak gini Taruh di atasnya aja Kalau emang gak mau suka pakai Kerak-kelangnya itu bisa juga Begini aja Langsung di bake Itu juga boleh Ini kalau udah kayak gini Aku akan oven Kita bake Selama kurang lebih 20-25 menit Nah, dalam proses pemanggangan Juga jangan dibuka-buka Karena kalau nanti dibuka-buka Udaranya akan ketuker Nah, kalau udaranya akan ketuker Akan masuk udara yang dingin Gak panas Itu bisa bikin si Huesusnya gak gembang Jadi ini aku masukin Kalkan dulu ya Oke, tadi kita sambil Nunggu si adonan susnya Itu dipanggang Kita mau bikin Pastry creamnya dulu Tapi pastry creamnya Yang disini Aku bikin rasanya kopi Jadi ini yang pertama Ada egg yolk Ini boleh dituang dulu Semuanya Sama Gula Kita mau kocok dulu Dia sampai dia agak gembang Nah, sambil kita nunggu dia Ngembang Kita memanasin si susunya dulu Ini susunya kita Angetin Sampai dia Hampir Mau Nunggu tidih Jadi suhunya di suhu yang rendah Aja Gak apa-apa Ini kita mixer dulu Kita pasang lagi Biternya Sampai dia fluffy ya Oke, kalau dia udah Pucet kayak gini Udah boleh dimatiin Biternya Mixernya Terus kita Nunggu si susunya Nah, susunya kan udah mulai simmer nih Ini boleh kita masukin si kopinya Nah, ini kita mempancing si telurnya Si adonan ini Kesini Nah, ini masukinnya setengahnya dulu ya Si krik susunya Biar telurnya gak matang Terus kita mau tambahin si Corn starchnya Maizena-nya Kita aduk dulu Semuanya disini Habis itu baru kita balikin lagi Ke saucepan-nya Make sure gak ada yang ngegrendel ya Di aduk dulu Jadi nanti kita mau masak Supaya apa? Supaya si Telurnya itu matang Karena kan tadi telurnya mentah Terus dia juga telurnya disini berguna Supaya buat jadi thickening agent-nya Ini baunya udah Wangi kopi Oke, ini udah Aku masukin Aku panasin lagi Ininya semua aku masukin Kedalam si saucepan-nya Adonan telur yang tadi Apinya nanti dinyalain di medium to low aja ya Jangan terlalu Gede apinya Kalau enggak nanti dia lebih cepat gosong Nah ini harus terus sambil diaduk Kalau enggak Nanti dia bawahnya udah keburu jadi Adonan Udah keburu padat Tapi atasnya belum Jadi make sure Sambil terus diaduk Sampai dia boil Sampai dia mendidih Terus dia akan mengental Ini udah Sampai kayak gini Jadi adonannya Nah ini kita dinginin dulu Kalau dia udah dingin Nanti baru kita bisa pipe ke adonan yang tadi Kita udah panggang Oke ini tadi kuenya udah keluar dari oven Terus udah dingin Jadinya kayak gini Nah sekarang aku mau isi Pakai kopi pastry cream yang tadi Nah ini kalau udah didinginin Dia bentuknya udah lebih padat lagi Jadi ini boleh agak diaduk dulu aja Biar dia enggak terlalu Biar agak lemes sedikit Biar kita nge-pipe ke dalam si kue susnya Lebih gampang Oke ini tadi dia kuenya udah dingin Si pastry creamnya juga udah dingin Sekarang kita mau isiin Nah ini isinya boleh kalian Belah dua dulu Terus langsung di scoop di atasnya itu juga boleh Tapi aku mau dia ada di dalamnya Nah jadi kita mau tusuk aja Pakai nozzle yang kecil Dimasukin di piping bag Terus diisi ke dalamnya Ini dipekennya pelan-pelan ya Takutnya nanti dia Plast piping bagnya jebol Oke Kira-kira aja dipegang Kalau dia udah berasa Keisi dan penuh Kayak gini dia udah Udah keluar lagi Ini udah berarti Oke tadi kan kita udah satu Yang kita isi dari bawah nih Aku mau contohin buat kalian Yang mau aku bagi dua Jadi ini dipotong aja Oke Kalau udah kebagi dua begini Nuzzle-nya boleh diganti Pake yang kayak bintang Terus kita bikin Memutar aja Nah Ini begini Jadi bentuknya juga Masih cantik Oke Satu lagi Oke Jadi ini udah aku isi semua Si tiramisu cream puffnya Ini bisa kalian Better sih Kalau suggestion aku Lebih baik langsung habis Dimakan Karena kalau nanti dia Masukin ke kulkas Dia biasanya Begitu crispy Gak begitu garing Jadi lebih baik langsung habis Nah sekarang Aku akan bikin menu kedua Yaitu avokado coffee Jadi jangan kemana-mana Tetap di cooking time Bersama Cook and Big City By Electronic City Everyone can cook Then Gak Beri Gak 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 Terima kasih.